Halo guys, kembali bersama gue Lenwa Dan di video kali ini kita akan membuat tire list Genshin Impact Jadi sebelum kalian menonton video ini Pastikan kalian sudah like dan subscribe Untuk konten lebih banyak Genshin Impact di channel gue guys Jadi di video kali ini gue bakalan nge-read ya Tire list untuk karakter-karakter di Genshin Impact Supaya kalian nantinya pas rolling atau kalian mau re-roll Kalian bakalan tau karakter apa yang mau kalian cari cuy Oke, jadi disclaimer dulu sebelum kita mulai Ini semua menurut pendapat gue pribadi Jadi kalau misalnya pendapat kita berbeda Kalian bisa bantu gue dengan cara komen di kolom komentar di bawah Mungkin menurut kalian, kalian tidak setuju dengan pendapat gue mengenai tire list ini Jadi kalian bisa juga komen di bawah ya dengan pendapat kalian sendiri Jadi tanpa basa-basi kita langsung aja mulai Oke, sebelum gue mulai gue mau hapus ini dulu Oke, SS-nya udah gue hapus Karena kita tidak perlu SS, kita cuma perlu S-A-B-C-D Oke Oke, kita mulai dengan karakter pertama cuy Oke Amber Amber adalah karakter pertama yang kalian bakalan dapetin Bukan pertama sih, kedua sih karakter pertama ya main karakter kalian guys Tapi Amber adalah karakter pertama gratis yang kalian bakalan dapet sebelum kalian masuk ke Mondats Oke, Mondats, Mondats, apapun itu Menurut gue Amber itu kuat guys Untuk skill ultinya guys Tapi untuk skill E-nya itu cuma buat Gimana ya Subtited atau Pengalihan isu guys untuk monster-monster Tapi Oke Gimana ya Kalau Amber Aku putusnya di C Gue minta maaf Amber C Oke, Barbara Oke, oke A lot of people Banyak sekali orang yang sudah mencoba game ini Pasti bakalan tidak setuju banget sama gue Oke Bagi gue Elemental Air Sama Elemental Geo Di game ini Paling-paling-paling gue benci Like Gak ada sinerginya gitu loh Oke, jadi I'm sorry I'm sorry But still Barbara is a good hero I'm gonna put it on B Oke Barbara is a good hero Oke Peito Iya, Peito ini kan Peito Peito Apapun itu Skill pertamanya Yang dia tangkis Terus dia bisa counter attack Dan skill ultinya Yaitu Dia punya lingkaran elektrik ya Mengelilingi dia guys ya Oke Ini This is a strong hero Oke Ini hero yang kuat cuy Maksudnya hero yang kuat itu Hero yang sebenarnya Kalau dia maki satu hero pun Dia udah bisa solo Solo setidaknya Solo adventure Atau solo Dungeon gitu lah I'm gonna put this on Peito Peito I think A A is good guys This is good one Ini bagus guys Oke Bennett Okay Bennett Is a downgrade of Diluc Diluc Oke Karena hampir sama Hampir Hampir Sama Cuy Skillnya Kecuali ultinya Si Bennett Kalau ultinya Bennett Dia keluarin Area api Gitu Nah Sedangkan Kalau ultinya Diluc Itu Ultinya Dia ngeluarin Phoenix Cuy Dia ngeluarin Phoenix Menurut gue Diluc Lebih GG Oke I'm gonna put Bennett On C I'm sorry Oke Chongyun Kalau kalian Sudah nonton Video kemarin Gacha He's a ass Dude Like This guy This freaking guy Is so freaking Really strong Dude Oke Diluc Diluc Ah I don't think Diluc is going to be An ass Dude Just Oke Now Fiesel Oke Fiesel Ini Oke Banyak sekali orang Yang bakalan Like Literally Gak setuju sama gue But I'm gonna put it on S That's why Karena Menurut gue Burungnya itu Sangat berguna Coy Like literally Kalau lu mau Fight A.O.E Lu tinggal keluarin Burungnya Dan lu bisa Lu bisa pake Burung itu Sebagai Acuan untuk Memberikan Elemental Combo Contohnya Lu tinggal keluarin Burungnya Lu tinggal pake MC Kalian Terus kalian Skill E Rasinggan Gue panggil Jurusnya Rasinggan Dan itu Udah bakalan Bisa Kombo Elemental Karena menurut gue Di game ini Yang sangat penting Itu adalah Sinergi Kombo Element Guys Jadi kalau Kalian mau Squad apa Hero nya Kalau Susah untuk Ini Ya sama Oke Now Jin Oke Contohnya ini Guys Contohnya Jin 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 is a 5 star Character Guys Oke 5 star Character Dia Bintang 5 Tapi Menurut gue Skill nya Sangat Dia berguna Oke Skill pertamanya Dia Dia kayak sedot orang Dia tipangin sih Dia sedot orang Terus dia buang orangnya Ke arah yang Kalian pilih Oke Skill ultinya Which is Healing Like Come on Dia itu Komandan kan Dia itu komandan kan Dari Pasukan ini kan Tapi Why She has to protect Himself I mean Herself Oke I'm just gonna put this on B I'm sorry I'm sorry I'm sorry Oke Now Kaya Kaya is going to S Ini orang skillnya Quat Oke Pertama Skill pertama Dia Langsung keluarin S Dia bekukin orang Skill ultinya Dia keluarin Aura S Yang mengelilingi tubuh dia Dan lu bisa ganti-ganti Di setiap character Jadi Kalau misalnya Lu Capek Dikroyok Sama orang Lu tinggal keluarin ultinya Kaya Dan lu bisa langsung Ganti ke Contohnya Lu bisa ganti ke Lisa Lu bisa ganti ke Contohnya Kalau lu bisa dapat kecing Lu bisa ganti ke C-C-C Lu juga bisa ganti ke Deluxe Lu juga bisa ganti ke Payto Lu mau ganti Siapa pun bisa Lu bisa kan Yang paling simpel Lu bisa ganti Ke karakter utama kalian Nah Karakter utama kalian kan Kalau kalian pakai Geo Ya bisa juga sih Tapi Menurut gue Kalau lebih cocok Kalian pakai Yang Angin Dan kalian Udah bisa mendapatkan Sinergi Angin Tambah S Guys Which is Gue lupa Apa namanya Tapi ya Bisa dapet Ininya Oke Kecing Now This one Right here This one Right here Kecing Gak bisa Gak bisa Kecing Gak bisa Kecing Gak bisa Masuk di Tire list A B C D Oke Only S Ya Only S Guys Nama Kecing Sudah terdaftar Di dalam Tire list S Sebelum Dia Oke First of all Gue kasih tau Kalian Skill Skill pertama Dia Dia ngeluarin Electric Dia Dia lempar Kayak Dagger Gitu Electric Dagger Kalau di Kalau di Mobile Legends Itu kayak Hero apa ya Dia lempar Dagger Terus Dia bisa Teleport Kesana Kalau kalian Yang tau Kalian komen Di bawah Dia lempar Dagger Electric Terus Dagger Electricnya Itu Kalau kalian Charge Attack Dia bisa Meledak Oke Satu Dia bisa Meledak Dan satu Lagi Dia bisa Teleport Kesana Jadi Dia bisa Langsung Teleport Ke Musuh Ultinya Kalau kalian Pernah Main Dota 2 Dia Seperti Juggernaut Dia Ulti Omni Slash Petir Apalagi Kalau Lu Udah Pakai Ulti Kayak Lu Pakai Lu Langsung Ganti Ke Kecing Nah Ini Klee Ini Sangat Bagus Sumpah Kalau Kalian Mau Kombo Pakai Klee Oke Saya Pakai Klee S Oke Lisa Lisa Is Good Tapi Masih Tidak Gak Bagus Kecing Kecing Gak Tidak 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 Kecing Kecing Lebih kuat Daripada Lisa Karena Lisa Itu Projectile Kadang Aneh Kalau Kalian Mau Serang Musuh Kalau Kalian Sudah Main Gitu Kalian Pasti Udah Tau Guys Projectile Lisa Agak Miss Miss Gitu Dan Kadang Kalau Skill Pertamanya Kalian Charge Bisa Di Interrupt Guys Jadi Kalian Kalau Kalian Charge Areanya Itu Kalian Harus Charge Sampai Penuh Dipukul Sekali Ke Interrupt Jadi Susah Banget Oke Mona Oke I think Klee Klee Gue masukin Ke A Karena Kalau ke S Udah Terlalu Ini Oke Mona Oke Kalau Kalian Belum Lihat Gameplay Mona Kalian Harus Cek Dia Tiga Skill Gue Gatau Gue Yang Salah Tapi Menurut Gua Dia Salah Satu Hero Dengan Tiga Skill Skill Pertamanya Dia Bakalan Keluarin AOI Area Tipe Air Gue Gatau Itu Bakalan Nge Demake Skill Deduanya Dia Dia Masuk Ke Tanah Dan Dia Berubah Jadi Cairan Dia Jadi Lari Cepet Dia Jadi Berenang Di Dalam Tanah Jadi Air Dan Skill Ultinya Itu Dia Bakalan Keluarin Pusaran Air Itu Kuat Banget Sumpah Oke Tipe Ini Siapa Ningkuang 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 Saya minta Tengkuang Tengkuang Lari Skill Kecuali Cici, aku akan menyebut dia di B Karena kenapa? Oke, skill pertamanya hampir sama dengan skill ulti Kaya Tapi dia cuma keluar Kalau Kaya ultinya dia ada 3 S yang mengeliling dia Sebenernya kalau Cici, skill pertamanya itu Dia cuma keluarin satu aura gitu, kayak hantu gitu Dia bakalan kelilingi si Cici Dan dia bakalan ngehit musuh, cuy Kalau lu deket sama musuh, oke? Namun, ultinya dia bakalan keluarin curse Curse mark itulah Di sekeliling musuhnya Dan kalau lu pukul musuhnya, lu bakalan ngehit Dari curse marknya dia Sekali lagi, I'm sorry kalau gua buat salah disini I'm just a human You know, you guys can Comment di bawah guys, kalau gua salah Oke, Rager Another lightning type Now Rager, I'm gonna put him on B Just B Sucrose, oke Sucrose kuat banget But Gua suka banget ultinya Sucrose guys Jadi ultinya Sucrose itu gimana? Ultinya Sucrose itu seperti gini guys Kalau dia buka Di satu Aoe Satu tempat Nanti dia bakalan Ngisip musuh untuk masuk Dan dia bakalan hantam ke atas Hantam ke atas Hantam ke atas Setiap beberapa detik cuy Jadi pas Dia keluarin ulti Kalian bisa langsung ganti ke elemen lain Kalian bisa ganti ke elemen Elemen S Elemen petir Elemen api juga Untuk menyambung kombonya guys So I'm gonna put him on A A Oke, karakter pertama kita MC kita cuy MC kita MC kita Pastinya MC yang cowok di I hate The boy MC Like literally Semua orang yang gue kenal Yang main game ini Jarang banget cuy Maka karakter cowok Oke Like literally Literally Cuy Semua orang pake karakter lumine guys Oke This is just a joke guys I'm just gonna put him off Si Orang-orang bakal benci gue Kalau gue tar Tidak Oke Fenty I hate Fenty Oke Fenty can go on B Ini Xiangling ya Kemarin yang gue dapet This is also go on B Kirito 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 is going on A Kirito is so strong Now this guy Ini orang kuat cuy Ini orang kuat guys Ini orang ultinya bisa keluarin air ya Pedang air yang terus konstan-konstan keluar terus Jadi dia keluar sekali Serp Kena musuh Dia bakalan beberapa detik keluar lagi cuy Rp Keluar lagi Keluar lagi Keluar lagi Sampai Habis itunya Oke Paimon is definitely S Ini orang gue taruh A Oke This is my time Jadi Kalau misalnya nanti kalian re-roll Kalian re-roll At least Kalau kalian tidak mengeluarkan uang Kalian sudah mendapatkan Satu karakter yang dari A Misalnya contohnya Kalian dapet Diluc Peito Kli Sukrose Kirito Xiao ya Ini namanya Xiao Ini gue udah lupa namanya Kalian udah boleh Keep that account Oke Karena Menurut gue Buat account di Mihojo itu Susah banget Kayak lu udah gak dapet Nama lu lagi gitu loh Kayak bisa Nama pertama account lu Misalnya Pak Budi Ya kan Nanti Lu buat account lagi Gak bisa nama Pak Budi lagi Harus Pak Budi I gitu loh Jadi kayak Gue orangnya Presisi banget Jadi gue gak suka Kalau account gua itu Namanya bukan nama Nama account Yang gue pengenin Gitu loh So Ini Adalah Terlist gua Seperti yang gua bilang This is just my opinion Gua bakalan cocokin Sama Genshin Impact Terlist yang Di Wiki nya dia Oke Kita bakalan liat Oke Fissel Di S Kecing Di S Cici S Oke Berapa gua benar Cici Cici gua taruh di A ya Oh dua taruh di B Kecing Fissel Mona Kecing Fissel Oke Berarti Kenapa dia taruh Chongyun di A ya Oke Oke Berarti lumayan guys Lumayan Ini bagus juga sih Lumayan kan Hampir hampir mirip lah guys Wow dia taruh ember Ningguang Nah kan Si Noelle Ningguang sama Noelle Itu Elemen geo itu Menurut gua Ini banget guys Kurang berguna guys Komposisinya Oke That's it for this Video guys I hope you guys enjoy it Jadi kalau nanti kalian mau re-roll Kalian sudah tau ya Kalian harus cari yang Fokus yang S Sama tier S Sama tier A guys Kalian bisa ikutin tier gua Kalian juga bisa ikutin Tar yang di website cuy Jadi tanpa Tanpa alasan apapun Kalian sudah bisa tau guys Kalian nanti mau re-roll Mau cari apa Oke So that's it for this video Thank you for watching Kalau kalian suka Jangan lupa di like Kalau kalian belum subscribe Jangan lupa di subscribe Karena nantinya Bakalan lebih banyak lagi Konten Gensi Impact Di channel gua So that's it Thanks for watching Seperti yang gua bilang Kalau misalnya gua buat salah Kalian bisa Perbaiki gua di Kolom komentar dia bawah Thanks I'll see you guys In the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax